Berita Office mengabarkan, sebelum kita mulai beritanya terlebih dahulu admin Berita Office berterima kasih kepada seluruh penonton Berita Office yang telah mendukung Berita Office. Oke, ayo kita mulai beritanya, Jakarta, buntut konflik dengan Pesulap Merah atau Marcel Radival, Polda Jatim dijadwalkan memeriksa Samsudin Jadab alias Gus Samsudin pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pesulap Merah, Marcel Radival, Pejabat Sementara Kepala Subdirektorat Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur Kompol Haryanto dikonfirmasi di Surabaya, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik padepokan Nurzat Sejati Kabupaten Blitar itu sejak pekan lalu. Dalam surat tersebut, seharusnya yang bersangkutan dimintai keterangan pada Senin, 8 per 8, tapi pengacaranya minta mundur, ujarnya. Pengacara Samsudin, kata dia, mengajukan jadwal ulang terkait pemanggilan kliennya dan berjanji akan datang ke Subdit Siber Polda Jawa Timur pada Jumat besok. Meski mulai memanggil pelapor, ia memastikan status laporan yang dibuat oleh Samsudin masih tergolong pengaduan masyarakat. Sebab sejumlah unsur yang dibawa pada laporan awal belum memenuhi syarat untuk diterbitkan surat laporan polisi, LP. Belum, karena dia belum tahu barang bukti apa yang dibawa untuk LP. Kami akan kaji barang bukti besok, kalau memenuhi unsur, kami naikkan jadi LP, ujarnya. Polda Jawa Timur mendalami pengaduan masyarakat oleh Samsudin terkait kasus itu. Apabila dalam pendalaman nanti memang ditemukan tindak pidana yang dilakukan teradu, Marcel, maka aduan akan naik sebagai LP. Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus atas dugaan kasus pencemaran baik dan ujaran kebencian. Pengacara Samsudin, Teguh Pujiwahono, menyebut pesulap merah dilaporkan atas pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, mengenai konten video yang dibuat di media sosial dan Youtube. Titik, jumlah video sudah banyak beredar di media sosial dan Youtubenya, kata dia. Dalam video tersebut, Teguh menyampaikan bahwa pesulap merah menganggap bahwa metode pemobatan Gus Samsudin adalah trik atau penipuan. Marcel kan bukan penegah hukum yang bisa menjudge kami. Mediasi sudah tetapi si Marcel bersikukuh menganggapnya benar, ujarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih.